Benarkah burung trocok mudah beradaptasi dengan manusia? Ini jawabannya. Simak ya guys. TROCOK, TROCOK, Atau TROCOKAN Begitu warga kerap menyebut nama sejenis burung berkicau dari suku Pignonotidae ini. Burung dengan nama ilmiah Pignonotus goyafir ini identik dengan siulan-siulan pendek berulang-ulang. TROCOK termasuk burung berukuran sedang. Panjang tubuh total diukur dari ujung paruh hingga ujung ekor sekitar 19-20,5 cm. Burung ini kerap mengeluarkan bunyi nyaring dan berisik. Serta siulan pendek berulang-ulang. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe ya. Burung trocok ini memiliki mahkota berwarna gelap kehitaman. Bulu-bulu di sisi atas tubuh, yakni punggung dan ekor berwarna coklat. Sedangkan di sisi bawah, mulai tenggorokan, dada, dan perut berwarna putih. Bulu-bulu di sekitar pantat berwarna kuning. Iris mata burung trocok berwarna coklat, paruh hitam, dan kaki abu-abu merah jambu. Burung jenis ini menyukai tempat-tempat terbuka, semak belukar, tepi jalan, kebun, dan hutan sekunder. Burung ini juga kerap berkelompok, baik dengan jenisnya sendiri maupun dengan jenis merbah yang lain. Burung ini tidur berkelompok dengan jenisnya di ranting-ranting perdu atau pohon kecil. Makanan trocok adalah buah-buahan yang lunak, seperti pisang, pepaya, dan lain-lain. Trocok juga memangsa ulat dan serangga atau hewan kecil lainnya. Sejumlah pencinta burung menyebut, keberadaan burung trocok di alam liar masih relatif banyak. Sementara itu, sejumlah sumber menyebut, burung terucuk relatif mudah beradaptasi dengan lingkungan. Burung ini gampang jinak jika dibandingkan dengan jenis burung yang lain. Walaupun baru saja dipindah dari lingkungan atau sangkar yang berbeda, burung ini tidak mudah stres. Bahkan, tidak jarang, hanya dalam rentang sehari setelah dipindah ke lingkungan yang lain, burung ini sudah mau berkicau. Selain itu, burung trocok disebut mudah beradaptasi dengan manusia. Maklum, habitat burung ini berada di sekitar manusia, seperti di kebun atau pekarangan rumah yang asri dan rindang. Itu ya guys, mengapa burung trocok mudah beradaptasi dengan manusia? Karena habitatnya memang di sekitar lingkungan manusia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!